jokin guys welcome back to our family channel i'm queen of the zoo family selamat datang assalamualaikum panas-panas guys kita jokin panas-panas jokin guys guys mereka yang naik sepeda mommy yang buntutin break jump and break guys apartemen ini ini dulu pak suami waktu masih pacaran sama aku nempatin apartemen ini lantai sembilan terus dijual aku ditinggal sama tuyol-tuyolku guys pokoknya ninggal adiknya adiknya ninggal mamanya karena berdua naik sepeda belajaran naik sepeda pertama kali belajaran naik sepeda mamanya yang ngikutin sambil jogging panas-panas jam 2 jam 2 hai coben bentar ya guys pakai sepeda roda 4 ini nyewa 1 jam 70 dolar 1 jam guys per sepeda 70 dolar punya si kokonya warnanya orange nah keringetan kemarin direndam di di laut 2 jam sekarang dijemur sambil naik sepeda you okay you okay nah guys dulu pak suami tinggal disini pas kenal itu pak suami tinggal di diamond hill di hammer hill road terus pindah kesini junwan junwan ini junwan antara junwan sama sam cheng jadi di tengah-tengah gitu terus dari situ udah kenal sama aku udah mulai pacaran terus pindah kemana pindah ke songwan songwan hongkong sana itu karena kerjanya dekatkan disana di mana itu sentral pair yang satunya bukan sentral pair yang satu buat naik kapal ke jongcao itu bukan tapi yang sentral pair yang satunya break 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 terus habis dari sentral habis dari songwan itu ngontrak 6 bulan terus beli rumah di junwan junwan cungsam itu tinggal disana satu tahun lebih terus habis dari junwan terus ke di atasnya mtr guai fong itu 6 bulan juga terus pindah di apartemen yang sekarang kita beli dan kita tempati jadi kita tempati apartemen apartemen yang sekarang itu udah dari awal tahun 2010 gitu guys go 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 it's going up jam mau chukup brake lah hai lah chukup brake jam bisa hang lah mau jucin bing go on tayo lukti harder push harder masih belum bisa ngasih ini dia tang tang oh hello birds hulah hulah na ah oh lah mammy kousi heila hai lah hai lah hulah dai datang muet gai gai going upheel upheel muet kek kai tari munt kai cik do do bing when you go downhill press the oh yeah press the brakes when going when going down press the brake do not paddle yes do not do anything press Okay, let's go Don't press the brake anymore Press the brake Just the left-hand side The left-hand side brake This one Press the brake Left-hand side brake Come on, let's go We're going up now uphill Uphill puddle Start puddle Do not brake Do not brake Yes, I know Going up, you don't press the brake Yes, do not press the brake I'm going up You're going up Going up Ironman Ironman Tony Stark Are you done? Juvensu You wanna have some coke? You're done You wanna have some coke? No 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 Hey guys, mohon maaf ya Tadi ini vlognya Ke skip Lama banget, soalnya tadi Yang terakhir video terakhir Itu kan Anak-anak lagi Lagi makan di Yoshino Ya kan ya Terus setelah itu tuh Aku ke Junwan Ngambil barang Di toko Aon Toko Indonesia Aon Junwan sana Sebenernya Harusnya ngambilnya Di pasar Goifong sini Cuman karena Yang punya toko itu hari ini libur Jadi sama yang Ngantar barangnya itu Aku minta tolong sama dia Aku suruh ke Kebaliin ke Junwan aja Soalnya dari Jingyi ke Junwan kan dekat gitu Naik taksi tadi Berempat sama pak suami Sama Anak-anak Tongkos berapa tadi? 45 Atau 55 dolar gitu Jadi Ngambil barang Sebenernya Barangnya itu udah aku beli lama Dua bulan yang lalu Kalau nggak salah itu Ada Apa namanya? Kalau nggak salah itu Ada Reels Di Instagram Atau di Facebook gitu Ada Beberapa Orang Muda-mudi gitu Katanya minum teh Tehnya itu wangi Dan ternyata Tehnya itu Namanya teh apa? Teh Naga apa Teh apa gitu Nanti aku kasih gambarnya Di sini aja ya Nah aku pas kebetulan Waktu itu Adikku yang nomor 3 Sama istrinya kan orang Blitar Aku minta tolong sama dia Buat beliin Satu pak atau dua pak gitu Terus sama keponakanku Beberapa hari kemarin Dikirimin Dikirim kesini Jadi bayarnya di sini gitu Bayarnya di Hongkong sini Pakai Apa itu Namanya Jasa pengirimannya itu namanya Kalau nggak salah Sky World Jadi Bisa kirim barang dari Indonesia Kesini Bisa Nggak cuma Hongkong aja sih Kalau nggak salah Ke Taiwan Ke Malaysia Singapura Korea juga kalau nggak salah bisa Itu Dari Indonesia nggak usah bayar Yang bayar kita Yang ngambil di sini Yang Alamat yang dituju gitu loh Jadi Eh Apa namanya Barangnya itu nggak dikirim langsung ke Alamat kita yang dituju Tapi di Tujuannya itu Ada beberapa Kayak Kayak Toko Indonesia gitu Yang jadi tujuan gitu loh di Hongkongnya gitu loh Di Coswipi ada Di Norpoint ada Junwan ada Meifu ada Samsun Po ada gitu So karena tempat Rumahku di Guaifong Aku beberapa kali Nerima barang itu Di Pasar Guaifong Cuma Karena hari ini Hari Minggu kan Yang punya toko itu Cicicinya Hari ini Nggak buka Nggak tahu Kalau nggak salah Lihat dari story Whatsappnya itu Lagi ngerayain Nggak tahu Ulang tahun atau apa gitu Sama temen-temannya Gitu Jadi nggak buka So Aku telepon sama beliau Beliau bilang Aku hari ini Nggak buka Dek Apa namanya Untuk beberapa Aku udah telepon sama Sama pusatnya Kalau Untuk beberapa Saat ini Aku nggak Nggak Apa namanya Nggak nerima service Pengambilan barang Dari Indonesia Jadi Aku Aku Tadi Nyuruh sama Nggak Nyuruh sama Mbak Indonesia juga Yang Apa namanya Punya tugas Buat ngantar barang Ke Pasar Di Pasar Guaifong sini Ini Dia telepon aku kan Aku pas lagi Sama anak-anak Lagi main sepedaan Nyewa gitu Di Jingyi sana Nah itu Dia telepon aku Mbak Toko Indonesia nya Nggak buka ya Terus aku bilang Mungkin lagi makan siang Mbak Tapi Kayaknya Nggak buka deh Soalnya Disini juga ada Apa namanya Ada Ada barang Cuman Kayaknya paketan gitu Tapi kok Nggak apa namanya Nggak ada yang jaga gitu Yaudah Ini aja Mbak Tolong Di Over ke Toko Indo yang lain aja Di Junwan atau gimana Soalnya nanti aku kebetulan Juga mau ke Junwan Aku belah Yaudah aku Aku Over ke Junan aja ya Mbak gitu Yaudah Mbak Saman Over aja ke Junwana Terus bayar berapa tadi 38 kalau nggak salah Bayar 38 dolar Belum aku buka paketnya Masih kardusnya Masih aku taruh di kamar Begitu guys So sekarang udah jam Hampir jam 10 Malam Besok si Koko sekolah Minggu terakhir sekolah Jadi Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Masih sekolah Lima hari Hari Jadi besok tanggal 8 8 9 10 11 Tanggal 11 nya itu Hari Kamis Parents day Parents day nya itu Sambil Ngambil buku Yang buat kelas 3 Udah beli buku Udah aku bayar gitu Kalau nggak salah aku Parents day itu Dijadwal jam Jam setengah 9 Kalau nggak salah Kayak gitu guys So hari Jumatnya Nggak tahu Lupa ada Acara apa Hari Jumatnya itu Nggak aku tulis Kalau nggak salah Nggak aku tulis Oh ini nggak aku tulis Oh jam setengah 11 Parents day nya jam setengah 11 guys 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 capek dia dia pasti capek soalnya hari ini seharian muter-muter sama aku sama anak-anak itu jadi ini capek kecapekan Oke guys sekarang itu mau bersihin dapur dulu terus buang sampah habis itu mandi tidur besok bingung bangun pagi besok bangun pagi jam setengah enam tiap hari bangun Hai wajah ngomong-ngomong meyak ok Hai disuruh buang apel guys Hai padahal masih segeri ini apel dari apa Sam musika jonghai fresh apel dari eh kalau nggak salah pas acara ulang tahunnya ibu mertua dengan bulan enam kan ulang tahunnya beliau itu dirayainya maksudnya sampai sekarang ini bulan 8 udah tanggal 7 besok tanggal 8 apel masih segeri karena apa coba karena ini kan dilapisi pakai lilin siksalah hamaikoko hai oke guys sampai disini dulu aja untuk vlog hari ini ya Makasih udah nonton yang belum subscribe jangan lupa di subscribe like dan juga comment thank you for watching aku besok kemungkinan mau ke kosweb buat ngurus internet banking atau phone banking bank BNI soalnya emm aku kan ganti ATM Hai jadi mau diurus sekalian lah gitu biar kalau misalnya emm transfer uang atau apa gitu enggak harus ke Chandra atau enggak harus pakai widget atau enggak harus pakai TNG gitu atau enggak harus ke tukang Indonesia lah gitu so makasih udah nonton stay safe stay healthy and be happy bye 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 bye